Intro Satuan diserse kriminal Polresta Banyumas berhasil Ungkapkan sumalsuan gula oplosan rafinasi dan molase Dari pengakuan dua tersangka mereka mengoplos dan menjualnya ke pedagang pasar wilayah Jawa Barat Mereka mendapat keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah Intro Satuan diserse kriminal Polresta Banyumas, Jawa Tengah Ungkap kasus pemalsuan gula pasir oplosan gula rafinasi dan molase Kapolresta Banyumas M. Firman Lukmanul Hakim menjelaskan Jika pelaku adalah G24 tahun warga Acibarang Banyumas Dan W40 tahun warga Cilongok Banyumas Sedangkan gula yang diamankan sebanyak 35 ton Pemalsuan dilakukan dengan mencampur 5 ton gula rafinasi murni ke dalam 25 kg molase Kemudian dikemas dalam karung bekas kemasan gula pasir murni merek BUMN Hingga kemudian gula dijual ke wilayah Jawa Barat Polresta Banyumas akan mengembangkan kasus tersebut Karena gula oplosan rafinasi sangat berbahaya bagi masyarakat Gula rafinasi harus melalui proses industri atau pengolahan sehingga tidak dapat dikonsumsi langsung Sedangkan kedua tersangka tidak memiliki izin produksi dan pengolahan Nah ini yang ditangkap ini adalah penyalahgunaannya Jadi gula rafinasi yang ditangkap kemarin Itu salah prosedur dalam pemanfaatannya Sehingga diamankan Jadi sementara waktu kita sudah berhasil diamankan Jadi pertama kali mengamankan dari jajaran Mabespori Kemudian dikasihkan ke kami, kami kembangkan Kasusnya Sehingga kemarin kita berhasil ngamankan berapa ton? 35 ton Rafinasi Ini tetap kita lanjutkan, tetap kita kembangkan Jangan sampai nanti terdampak kepada masyarakat Karena ini bahaya Gula rafinasi apabila langsung dikonsumsi oleh masyarakat Itu jadi racun nanti Karena memang tidak boleh langsung dikonsumsi Dia harus dilakukan proses industri dulu Mesti ada proses pengolahan dulu Sementara Kepala Satreskrim Komisaris Polisi Beri Agung mengatakan Kasus pengoplosan gula diawali penggerbegan di Gudang Aji Barang pada Jumat minggu lalu Gula rafinasi dibeli dengan harga Rp 9.900 per kilo Dan setelah diolah, hasilnya dijual ke pedagang pasar dengan harga Rp 11.500 per kilo Pelaku berhasil merap keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam waktu berbulan-bulan Atas perbuatannya tersangka dikena pasal-pasal dan undang-undang tentang perindustrian Tentang cipta kerja dan tentang perlindungan konsumen Mereka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan